Bongkar, jangan tak bongkar-bongkar sampai terlonde. Ada isu paling hot yang ingin aku kongsikan ulasannya pada kamu semua. Ini semua bercerita tentang, jangan kuat-kuat, tentang pengakuan Zahid Hamidi di dalam PAU 2021. Beliau mengatakan tak bubar amno dan sertai bersatu, punca Zahid Hamidi dan Najib dituduh di mahkamah. Eh, apa cerita? Tapi sebelum itu, kamu sudah lihatkah ulasan sebelum ini bahwa amno berpotensi ataupun terdedah kepada pengharaman parti itu sendiri akibat usul penangguhan pemilihan amno 6 bulan lagi yang tiada dalam perlembagaan amno. Nah, kalau kamu belum tengok, kamu boleh tengok video saya di dalam channel ini cari itu, yaitu amno berpotensi diharamkan. Kamu cari konten itu, kamu akan nampak apa yang diulas di dalam konten itu bagaimana amno ada potensi pula diharamkan selepas usul menangguhkan 6 bulan diusulkan di PAU 2021. Tapi malam ini, kita mau cerita tentang apa yang Zahid Hamidi akui bahwa tidak bubar amno dan tidak menyertai bersatu punca Zahid Hamidi dan Najib dituduh di mahkamah, kata Zahid Hamidi. Presiden amno Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mendakwa keinggangan untuk membubarkan amno dan menyertai bersatu merupakan punca beliau dan bekas Perdana Menteri yaitu Najib Razak berdepan beberapa tuduhan mahkamah. Kenapa saya dan dia Najib Razak menghadapi pertuduhan, kata Zahid Hamidi. Sebelum kita teruskan ulasan ini, kamu boleh tinggalkan komen. Adakah kamu akan setuju dengan penyataan Zahid Hamidi ini bahwa ini berkaitan dengan parti politik, yaitu parti amno sehingga beliau dituduh? Adakah benar apa yang Zahid cakap ini yaitu kerana tak bubar amno dan menyertai bersatu? Itu punca beliau dan Najib dituduh di mahkamah. Yang peliknya, aku rasa-rasa setuju juga mungkin dengan apa yang Zahid cakap ini tapi pada masa yang sama, saya lihat memang ada isu di mahkamah. Memang ada isu dan memang ada pertuduhan. Dan kalau Najib sudah jatuh hukuman pun. Jadi agak-agak kenapa ya? Kamu boleh tinggalkan komen kamu. Menurut Zahid, kenapa saya dan Najib menghadapi pertuduhan? Ketika itu Perdana Menteri selama 22 bulan itu ada bertemu saya dan mengajak supaya saya jadi katak, sertai bersatu dan supaya saya bubarkan amno, kata Zahid Hamidi. Siapa Perdana Menteri 22 bulan itu? Siapa lagi kalau bukan Tun Mahadir Muhammad? Nah, Tuhan Mahadir Muhammad. Jadi kita tunggu pengakuan ataupun penafian daripada Tun Mahadir Muhammad. Adakah beliau akan bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh Zahid Hamidi ini? Yaitu, beliau ada bertemu saya dan mengajak saya supaya jadi katak, sertai bersatu dan supaya saya bubarkan amno, kata Zahid Hamidi. Jadi kalau tidak benar, apalagi Tun, silalah buat saman fitnah. Ini biasalah kan, ahli politik ini selalu buat saman fitnah. Kalau mereka rasa mereka dianayai atau di fitnah. Oleh karena selepas tempo 10 hari saya tak bubarkan amno, maka saya diheret ke mahkamah, kata Zahid Hamidi. Tetapi tidak mengapa. Demi amno dan demi perjuangan kita, katanya ketika berucap pada sesi penggulungan Perhimpunan Agung Amno 2021 pada Sabtu lepas. Dalam pada itu, ahli parlimen bagan datuk itu juga berpendapat, parti itu masih beruntung karena mempunyai Perdana Menteri dalam kalangan parti itu. Ujarnya, langkah itu membuatkan banyak usul yang dibawa parti itu mendapat perhatian daripada pihak kerajaan. Bayangkan, kalau bukan amno yang jadi Perdana Menteri, banyak perkara yang sepatutnya mendapat kelulusan kerajaan, tidak akan mereka pembangkang lakukan, kata Zahid Hamidi. Eh, betulkah apa pendapat kamu? Benarkah apa yang Zahid Hamidi kata ini, bayangkan kalau bukan amno jadi Perdana Menteri, banyak perkara yang sepatutnya mendapat kelulusan kerajaan, tidak akan pembangkang lakukan, menurut Zahid Hamidi. Selama 22 bulan sahaja jadi kerajaan, sudah mendapat sijil, apa nih, keputusan peperiksaan, berbanding 60 tahun. Ah, mana adil kan? Tapi tidak tahulah apalah yang kamu punya pendapat tentang hal itu. Mengulas mengenai, kita beruntung kerana ada Perdana Menteri yang wakil dari amno, menurut Zahid Hamidi lagi. Mengulas mengenai Perdana Menteri, Datuk Seri Ismail Sabriakum, Ahmad Zahid menyatakan, kedudukannya sememangnya, mendapat sokongan daripada kesemua ahli amno. Bahkan, pihak akar umbi sebelum ini juga, telah mencadangkan, hanya satu nama untuk dijadikan sebagai calon Perdana Menteri. Menuruti ucapan itu, Ahmad Zahid turut menggesa, kesemua ahlinya bersiap sedia dengan pemikiran luar kotak, berikutan situasi politik yang luar biasa. Pemikiran luar kotak itu apa maksudnya, Zahid Hamidi? Aku pun tak faham sangatlah, apakah ini yang dikatakan pemikiran dinamik politik? Lompat parti itu juga adalah luar kotak, pemikiran luar kotak kah? Aku pun tak tahulah. Tapi, Anda boleh mengulas, Anda boleh memberikan komen Anda, apakah benar setuju Anda pada apa yang Zahid Hamidi katakan ini, tak bubar amno dan sertai bersatu, punca saya Najib dituduh di mahkamah. Jadi, yang ada kes sudah di mahkamah itu macam mana? Adakah kalau, kalau Zahid Hamidi, sertai bersatu dan bubar amno, apakah kes-kes itu tidak akan muncul di mahkamah, sehingga yang memang ada kes ini, sehingga Najib Razak telah dijatuhkan hukuman, adakah itu akan terselindung? kalaulah amno bubar atau kalaulah Zahid dan Najib sertai bersatu? Aduh, aku makin bengong lah. Aku makin bengong dengan politik ini. Tak tahulah mana yang satu benar, mana satu yang tak benar, tapi aku rasa apa yang Zahid cakap ini luar biasa. Tak bubar amno dan sertai bersatu, punca saya dan Najib dituduh, kata-kata Zahid Hamidi. Beliau mengatakan, kenapa saya dan Najib menghadapi pertuduhan? Ketika itu, Perdana Menteri selama 22 bulan, yaitu Tun Mahadir Muhammad, ada bertemu saya dan mengajak saya, supaya jadi katak, sertai bersatu dan supaya saya bubarkan amno, kata Zahid Hamidi. Ini paling luar biasa. Selepas 10 hari, tidak memberi keputusan untuk bubar amno dan tidak menyertai bersatu, akhirnya Zahid Hamidi mengatakan, beliau akhirnya diheret, diseret ke mahkamah. Tapi beliau katakan, tidak mengapa. Demi amno dan demi perjuangan, kata Zahid Hamidi lagi. Sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen Anda tentang isu hangat pada malam ini. Anda boleh memberikan komen Anda, pendapat Anda, tentang apa yang diakui oleh Zahid Hamidi yang amat luar biasa ini. Ulas, jangan tak ulas. Komen, jangan tak komen. Bongkar, jangan tak bongkar. Tiap-tiap. Kita jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.